Tuh ibu-ibu ada motor Aduh Tuh keadaan Bawa motor Aduh susah banget ya Aduh kadek-kadek Aduh Aduh Kadek-kadek Motor gaya Eta power diweredut-weredut Bereka marah anak Aduh kadek-kadek Untung Untung emang ngekaknya Kamu anak Sore-sore Tapi dah kasih nang barang Ya hari itu nyalin kalo Lain itu Eta ya Pogano gering Habis cani Can ngalonguka itu cani ngali Naik deh itu ibu-ibu Kadek power Kadek Kadek Nah ini karena Punya saudara Mama Jad sih Gak apa-apa ya Mama Jad akan mencoba Timun Ya Mana tapi gak ada ya Timunnya ya Memang Mama Jad Tidak bilang dulu ya Tapi ini punya bibi ya Selalu nawarin kok ya Kalau di luar negeri Orang-orang bikin flong Itu adalah Di kebohan stroberi Kebohan-bohan di kita Juga ada Ini ada Timun Coba dulu makan Jadi makan di kebohan orang Selamat culak-cilak Perukaprego Kunubogana Ibu-ibu pernah ngalamin gak Waktu masih kecil Suka aprak-aprakan di kebohan orang Mau Pernah gak Habis renang Habis ngojai Mau Tanaman orang Pernah gak Pernah Mamah Jadma Orang ngaceng Lanjut Oh iya Ibu-ibu Sampai lupa Mamah Jad itu Belum menjelaskan Ke ibu-ibu Sore ini Mamah Jad mau kemana Jadi sore ini Mamah Jad itu Ceritanya Mau Melihat Nek dan UU Ijah Lagi babut Apa itu babut Babut Yang pernah dipidoin Lagi babut Nek sama Mamah Anggi Sekarang mau ke sana Untuk tandur ya Tapi kita jalan sini dulu Sebelumnya Mamah Jad Mau memperlihatkan Ke ibu-ibu Dan ini Sebagian orang Yang sudah ngasek Jadi namanya ngasek Itu di Bahasa Sunda Dan ini Padinya sudah tumbuh Yaitu ngasek itu Nanam padi di darat Yang padinya Dicrot Dan ini Umuran Seminggu Baru Segede ini Yang di asik Oke Lanjut ke Sebelah Kiri Atau kanan Dan ini Punya Bos Punya Bos Mangyandi Namanya Bos Cabai Masya Allah Orang-orang Yang punya Tanah Lebar Masya Allah Tapi sebenarnya Mamah Jad sudah sering Video ini Waktu masih kecilnya Juga video Dan sekarang Ini kalau dibilang Orang Sunda Cabainya Lagi bujangan Ini lihat Ibu Masya Allah Aku tepingin Tapi kan gak bisa Masya Allah Ibu-ibu cabai Kan harganya Sekarang lagi mahal Kalau gak salah 50 ribu Apa ya Masya Allah Ibu-ibu Ini suasana Sore Gak hujan Masya Allah Ibu-ibu Pengen ngelihat Gak Oh itu Eh Katruwas Kamita terrojok Tiwahangan Gara ngerocok Dimana Katruwas Alah biasa Ada kak emah Babut Ngeruwas Kamita mengyandi Kebana disorot Tuh Ibu-ibu Sedang Suasana Sawah Sore Lihat Ibu-ibu Masya Allah Masya Allah Masya Allah Ini adalah Paranyek Udah sering Ibu-ibu Lihat Masya Allah Ini mah keren Bapak kalian kebawah Cah Udah sering Mama Jadmido ini Menyebrang Apa namanya Nyebrang Matahari Matahari Harusnya Mama Jadmido itu Video dari sana Ah yaudahlah Udah lah Gak apa-apa lah Wah salah jalan nih Mama Jadmido ini Walau yang ini mah Kebawah caah Ya Allah Sayang banget ya Uh kebawah air Uh mati Ibu cabenya Nah sekarang Kabar sawah Sudah Mulai tinggal Ditandur ya Ini punya Nye mau Nandur ya Sebentar lagi Lihatkan Masya Allah Nah ini Punya Nye Mapai jalan Satapak Ngejugjug Kah hiji lembur Tebisaka itu Nak Kun bisa Mimiti Nak Ah capek Ibu-ibu Jadi Mama Jad itu Sebelum nyampe Ke tempat Babutnya Nye Sama Mama Anggi Mama Jad itu Mau menyampaikan Sesuatu Ya Dan sebelum itu Mama Jad bawa juga Oleh-oleh Buat yang Itu Babut Ini bawa kue Ini durian Sama Ale-ale Eh ale-ale Apa Tehrio Ya dua Kayak gitu Jadi ini bukan Apa-apa ya Nganterin aja Ibu sama kakak Gini ya ibu-ibu Ini kan yang Mama Jad ngerocok itu Di channelnya Baba Jad ya Bukan di channelnya Mama Jad Sebenarnya Masih sama saja Baba Jad itu kan Suami Mama Jad juga Kan ya Nah Tapi disini Bukan Mama Jad Mau Apa ya Nggak mau di komenin Atau apa gitu Ibu-ibu banyak yang Nyaranin Mama Jad Gitu kan Mama Jad kenapa Nge-uploadnya Di Video Baba Jad Sekarang yang Nohol itu Istrinya saja Bosen gitu Kayak gitu kan Nah ini adalah Salah satu Penjelasan Mama Jad Klarifikasi Kepada ibu-ibu Mama Jad itu Tidak marah Tidak apa-apa Gitu Ibu-ibu Ngasih saran ini Itu Oh no Diterima dengan Senang hati ya Tapi gini Kalau soal Youtube Sebenarnya Mama Jad sudah Menjelaskan Berapa kali Gitu ya Mungkin Di saat Mama Menjelaskan Tidak ada Yang tahu Gitu Gini ya Ibu-ibu Mama Jad tahu Dulu Waktu pas Bikinkan channel Buat Baba Jad Itu untuk Aktifitas Baba Jad ya Tadinya Yang Mama Jad Pikirkan Yaudah Ini mah Aktifitas Si Baba Jad Bahkan Apa yang Dilakukan Kalau dia Mau Nge-record Video Upload Sendiri Dia Dia aja Kayak punya Pdd Yaudah Tdd Saja Kayak gitu Jangan ada Campur tangan Mama Jad Tapi Karena memang Disini Yang hobi Dan suka Bikin video Itu adalah Mama Jad Suka Dan Menurut Mama Jad Yaudah Dari video Suka Beda dengan Si Baba Jad Si Baba Jad Itu Dia itu Dia suka Tapi Tidak Banget-banget Kayak Mama Jad Tidak apa-apa Dipideoin Kalau Mama Jad Kan gitu Karakternya Kayak gitu Maunya Jadi melihat Bapak Jad Jarang upload Itu Geregeten Kalau kita Nyuruh-nyuruh Kepada suami Kalau suami Tidak moodnya Tidak baik Tidak boleh juga Daripada Channel Baba Jad Tidak upload video Grafiknya turun Yaudah Mama Jad Upload Tidak apa-apa Ada yang suka Syukur Tidak ada Yang suka Tidak apa-apa Karena pihak Youtube Sudah Ngasih tahu Kepada Mama Jad Jadi kita harus Merapihkan Channel Youtube Sedangkan Channel Youtube Mama Jad Masak makan Harusnya Masak makan Masak makan Ya sudah Karena Mama Jad Bisa mengerjakan Sambil ngurus anak Sambil nunggu warung Nek Yaudah Misalnya Makan Mukbang Dan masak Yaudah Masak Dan mukbang Di channel Mama Jad Itu mau merapihkan Kalau ada flow Ngerocok Kayak gini Mau uploadnya Di Baba Jad Maunya Sekarang itu Begitu Tapi ternyata Mungkin teman-teman Belum paham ya Kayak gitu Lagi pula Ini bukan Keinginan Mama Jad Juga ya Keinginan pihak Youtube Juga Jadi kita itu Harus konsisten Pastilah Semua Youtuber Juga harus Konsisten Segala sesuatu Bekerja harus Konsisten Jadi maaf ya Kalau memang Ibu-ibu Tidak paham Kenapa channel Baba Jad Banyak Mama Jad Yang upload Itu alasannya Karena Baba Jad Kan paling ada Kegiatan Tiga hari sekali Seminggu sekali Kadang-kadang Dia bikin video Kadang-kadang Kan enggak Kayak kerja di sawah Kan enggak Setiap kerja di sawah Bikin video Kan susah Kalau kerja di orang lain Kuli di orang lain Kan enggak bisa Kalau di nek Ya bisa lah Tapi kalau di orang lain Kan enggak bisa Sekarang Baba Jad Kan kerja di sawah Nek udah selesai Di orang lain Setiap hari juga Kuli mojokan Ya udah Kayak gitu ya Ibu-ibu Mama Jad itu Menjelaskan Karena kebutuhan Youtube Kalau tidak upload Seminggu gitu Grafiknya turun Sangat disayangkan Senangkan kan Video Baba Jad itu Enggak kayak video Orang lain Enggak upload Tiga hari Empat hari pun Enggak masalah Karena Satu video Ditontonnya ratusan Rebuan Lah punya Mama Jad Sama Baba Jad Kalau dua hari Enggak upload Enggak ada itu Turun gitu Grafiknya ya Jadi Ya kayak gitu Mungkin rizkinya Allah Sudah segini Takarannya Ya semoga paham Ibu-ibu Terima kasih ya Yang sudah ngasih Saran Shufut Yang udah nanya Udah apa Mama Jad seneng kok Enggak ada yang namanya Mama Jad Enggak mau dikasih saran Mau saja Mama Jad Apapun itu Ya selama masih Apapun itu Oke sekarang lanjut Ke Naik sama Uijah ya Sampai jumpa